Kalian tahu apa yang bikin akuntansi membingungkan? Yup, debit kredit. Kali ini, saya mau jelasin cara bikin laporan keuangan nggak pakai debit kredit, debit kreditan. Hey guys, welcome back di channel Fakultif. Kali ini, saya mencoba untuk jelaskan cara buat laporan keuangan sederhana. Tapi, pakai cara yang sesimpel mungkin, nggak pakai debit kredit, biar kalian yang belum pernah belajar akuntansi, nggak bingung. Untuk jelasin ini, saya mau pakai cerita guys. Ada dua orang sahabat, namanya si Andi dan si Budi. Mereka temenan dari kecil. Si Andi ini ingin coba jadi YouTuber buat cari uang tambahan. Berhubung nggak ada modal, si Andi mau pinjem uang sama si Budi 5 juta buat beli video kamera. Si Budi penasaran juga, berapa sih keuntungan jadi YouTuber? Akhirnya, dia punya ide. Budi setuju buat pinjemin uang, dengan syarat, tiap bulan, Andi harus bikin laporan dan dikasih ke dia. Deal tuh mereka. Si Andi ini, nggak pernah belajar akuntansi, jadi, dia bikin laporan pakai cara dia. Pokoknya, semua transaksi dia tulis dulu. Nanti baru dipikirin gimana cara laporinnya. Waktu terima uang dari si Budi, Andi langsung bikin note kalau dia terima uang 5 juta. Biar nggak lupa, dia tulis juga, ada utang Budi 5 juta. Nggak pakai lama, Andi langsung beli video kamera hari itu juga. Dia cater lagi, keluar uang 5 juta, buat dapat kamera 5 juta. Nah, si Andi ini, langsung pakai kameranya, buat bikin konten tips-tips berlibur di pantai. Pergilah dia ke pantai, buat ambil beberapa klip video. Sesudah kekumpul videonya, dia edit videonya di rumah. Dan beberapa hari kemudian, videonya langsung diposting dan dipasang iklan. Nggak disangka-sangka, videonya langsung viral dan dapat banyak viewer. Dalam waktu setengah bulan, Andi dapat penghasilan 2 juta. Andi langsung tulis lagi kalau dia terima uang 2 juta. Biar nggak lupa, ini terima uang 2 juta dari mana dan bisa jawab kalau sewaktu-waktu Budi tanya, udah dapat berapa dari YouTube? Maka, Andi tulis juga penghasilan 2 juta. Singkat cerita, di akhir bulan, viewer Andi bertambah 2 kali lipat. Dan dia dapat 4 juta dari YouTube. Dia langsung catat lagi kalau terima uang 4 juta. Dan penghasilannya nambah 4 juta. Nah, sekarang, udah akhir bulan nih. Ini waktunya Andi buat laporan untuk Budi. Andi buka lagi catatannya dan ditampilkan kurang lebih kayak gini. Andi mikir, pusing juga liat laporan kayak gini. Hmm, oke. Mungkin langkah pertama gue kasih istilah. Sama, sederhanain kata-katanya dulu aja. Terima uang atau keluar uang, gue sebut kas. Tandanya aja ntar dibedain, pake plus minus. Beli atau jual barang juga sama. Tulis nama barangnya aja deh. Kalau utang, ya utang. Udah bener. Penghasilan dari YouTube, gue tulis income aja. Setelah dikasih istilah, Andi lalu mikir. Hmm, kayaknya masih pusing kalau laporannya kayak gini. Gue coba kelompokin deh. Lalu, Andi mengelompokkan sesuai jenisnya. Kas sendiri, utang sendiri, kamera sendiri, penghasilan juga sendiri. Dia hitung juga saldonya masing-masing saat ini. Lalu, dia mikir lagi. Hmm, mungkin si Budi gak tertarik sampai detail gini. Buat si Budi, laporan saldonya aja deh. Toh, lewat saldo gue udah bisa cerita kalau utang 5 juta buat beli kamera dan sekarang ada uang 6 juta. Ya, dari hasil YouTube, supaya terlihat lebih rapi, Andi juga mengelompokkan saldo-saldo ini menjadi 3 kategori. Pertama, kayak kas sama kamera, ini bisa dibilang semua yang Andi punya sekarang. So, ini disebut kategori yang Andi punya. Kedua, utang dipakai buat usaha Andi. bisa dibilang sumber dana usaha, tapi dari orang lain. So, ini disebut kategori sumber dana orang lain. Ketiga, kalau Andi dapat income dan untung dari hasil usaha, nah, income ini nanti bisa jadi modal atau sumber dana usaha juga. Cuma bedanya, ini hasil jeripaya sendiri. So, ini disebut kategori sumber dana sendiri dan hasil usaha. setelah dikelompokkan, kurang lebih jadinya seperti ini guys. Andi lalu mikir, kalau gue kelompokin kayak gini, ini di kolom yang Andi punya, nanti kayaknya bakal banyak banget. Beli komputer baru, disimpan disini. Beli tripod, disimpan disini. Beli editing software baru, disini juga. Belum drone, bakal banyak banget. Kalau gitu, mending kategori sumber dana sendiri dan hasil usaha, gue simpan sebelah kanan deh, biar ada space. Nah, udah jadi deh laporan keuangan Andi. Simple kan guys, bikin laporan keuangan. Gak perlu pakai debit kredit juga, bisa jadi kan laporan keuangannya. Cuman, sampai disini, mungkin sebagian dari kalian ada yang penasaran. Lalu, kalau gitu, apa sih debit kredit itu? Oke, saya jelaskan, makhluk apa itu debit kredit. Coba kalian perhatikan laporan Andi ini guys. Laporan ini kayaknya simple dan komunikatif buat Budi. Kalau misalnya dapat 2 juta lagi dari YouTube, Andi tinggal update laporannya, kas jadi 8 juta di kolom yang Andi punya di sebelah kiri. Income jadi 8 juta di kolom sumber dana sendiri dan hasil usaha di sebelah kanan. Kalau dapat 3 juta lagi misalnya, tinggal update lagi laporannya, kas jadi 11 juta di kolom yang Andi punya sebelah kiri. Income juga jadi 11 juta di kolom sumber dana sendiri dan hasil usaha di sebelah kanan. Nah guys, kayaknya repot kalau setiap ada penambahan transaksi, saya harus ngomong, bertambah di kolom yang Andi punya sebelah kiri. Atau ngomong, bertambah di kolom sumber dana sendiri dan hasil di sebelah kanan. Panjang banget guys. Mabuk nanti kita belajarnya. Kita buat kesepakatan aja biar lebih gampang. Setiap ada penambahan di sisi kolom sebelah kiri, saya akan sebut dengan nama debit. Dan setiap ada penambahan di sisi sebelah kanan, saya sebut dengan kredit. Jadi sekali lagi, nambah di sisi kiri disebut debit, nambah di sisi kanan disebut kredit. Jadi misalnya, kalau Andi dapat 1 juta lagi dari Youtube, maka, kas Andi di debit 1 juta, jadi 12 juta. Income Andi di kredit 1 juta, jadi 12 juta. Lebih simpel kan guys, jelasinnya. Dan kalau saya pakai debit kredit, kalian juga jadi langsung tahu sisi mana yang bertambah. Ini fungsinya debit kredit guys. Jadi cuma buat proses belajar mengajar akuntansi, jadi lebih gampang aja. Jadi kalau kalian lihat jurnal ada item A di debit sekian, item B di kredit sekian, itu dia cuma cerita guys. Nambah di mana di laporan keuangan. Cuma ceritanya dalam bentuk tulisan yang terstruktur aja. Sesimpel itu guys. Jadi jangan dihafal satu persatu jurnal debit kreditnya ya guys. Nah sekarang, kalau kalian perhatikan, bentuk laporan Andi ini cukup familiar kan guys? Yup, betul. Kalau kalian pernah lihat laporan keuangan, kategori yang Andi punya, ini disebut dengan aset. Kategori sumber dana orang lain ini, disebut dengan liability. Dan kategori sumber dana sendiri dan hasil ini, disebut dengan equity. Ini adalah salah satu jenis laporan keuangan, yang dikenal dengan nama neraca. Atau istilah kerennya disebut, balance sheet. Oke guys, sampai disini penjelasan cara buat salah satu laporan keuangan yang namanya neraca secara sederhana. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ada bentuk-bentuk laporan keuangan lainnya, kayak misalnya income statement, atau cash flow statement. Nah guys, apa bedanya? Kenapa bentuknya kayak gitu? Kenapa harus dipisah dari neraca laporannya? Kalian bisa lihat nanti di video yang lain di channel Fakultif ini. So, pastikan kalian klik tombol like, dan subscribe di bawah, untuk terus mendapatkan konten menarik seputar akuntansi, dari saya. Kalian juga bisa gabung, di social media Fakultif, yang ada di deskripsi di bawah. Dan untuk belajar accounting and finance, tetap be simple.